selamat menikmati pada keadaan normal seperti ini berada di titik X sama dengan 0, kemudian pegas tersebut diberi simpangan sejauh A sejauh A kemudian pada posisi ini pada posisi X sama dengan A, maka di dalam pegas ini, sistem pegas ini berlaku hukum kegekalan energi mekanik hukum kegekalan energi mekanik dimana pada posisi X sama dengan A energi potensial pegas itu maksimum sedangkan energi kinetik pegas sama dengan minimum minimum kemudian ketika pegas tersebut dilepas maka pegas akan kembali ke posisi awal kemudian akan ke posisi X sama dengan min A kenapa? karena pegas memiliki gaya pemuli pada saat berada di posisi X sama dengan min A pegas kembali disini maka berlaku lagi energi potensialnya sama dengan maksimum energi kinetiknya minimum saat pegas kembali ke posisi semula kembali ke posisi X sama dengan 0 maka disini energi potensialnya posisi ini energi potensialnya minimum sedangkan energi kinetiknya maksimum oke jadi dari soalnya manakah pernyataan di bawah yang tidak yang tidak benar A ketika benda berada di posisi X sama dengan A energi potensial sistem bernilai minimum posisi X sama dengan A energi potensial pegas harusnya maksimum maka ini adalah pernyataan yang salah ketika benda berada di posisi X sama dengan 0 energi kinetiknya maksimum oke ini benar kemudian yang ke C berarti ini adalah pernyataan yang benar ini pernyataan yang salah ketika benda berada di posisi X sama dengan min A energi kinetiknya minimum ini tadi posisi X sama dengan min A energi kinetiknya minimum berarti ini pernyataan yang benar dan yang D jumlah energi kinetik dan potensial sistem selalu sama ini adalah hukum kegakalan energi mekanik berlaku pada sistem pegas ini jadi ini juga pernyataan yang benar jadi jawabannya adalah A yang tidak benar oke terima kasih jangan lupa subscribe jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru dari kami terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih